Halo Kilofer, jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, di Taxi Driver episode 10 ini, kasusnya adalah phishing voice, yaitu penipuan melalui telpon. Jadi di sini, si penipu ini ngaku-ngaku sebagai jaksa yang tengah menyelidiki kasus penipuan yang melibatkan akun si korban. Lalu di sini, si korban ini disuruh transfer uangnya ke sepenipu dengan alasan untuk mengamankan uang si korban. Mereka juga memperkerjakan orang-orang yang umurnya 20 tahunan. Mereka di sini tuh niput lewat teleponnya yang dialognya ini udah disiapin sama atasan mereka. Dan salah satu korbannya adalah nenek-nenek yang udah nabung dan kerja mulung buat biaya sekolah cucunya. Selain itu, Kyung Go, tim dari Taxi Mewah sendiri juga turut menjadi korban penipuan tersebut. Akhirnya di sini, tim Taxi Mewah mulai bergerak. Si Go Eun ini pura-pura ketipu dan ngikutin kemana uang itu bakal dibawa. Lalu Ji Eun ini dikirim ke tempat penipuan buat dikerja di sana. Nah, pas sampai di sana bukan hanya nipu, tapi para pekerja juga diperlakukan semena-mena. Oke, selain Ji Eun, Mas Doki pasti dong dikirim juga ke TKP dan menyamar jadi Wang Tauzi, yaitu seorang pengusaha dari Harbin. Penampilan Mas Doki kali ini sangat mencuri perhatian nih guys. Dia ini mengenakan mantel bulu dan kalung rantai tebal. Akiknya itu lho, gede-gede banget. Asli, epic banget acting Mas Doki kali ini. Serba bisa ya. Jadi, peran Mas Doki di sini tugasnya adalah buat godain emak-emak Tomingse, alias yang punya bisnis penipuan ini. Tepatnya penipuan dan perjudian. Kena dong emak-emak Tomingse ini masuk ke perangkap Mas Doki. Karena Ko Eun sama Mas Doki ini berhasil membobol rekening emak-emak Tomingse ini. Next, selanjutnya kalau ngomongin soal Kang Hana, dia ini kelihatannya udah mulai menyelidiki Kim Doki. Ya, karena dia ini merasa aneh sama kasus-kasus yang pelakunya hilang gitu aja. Ditambah lagi, nemtek Kim Doki ini ditemukan di TKP Seo Yudata Meledak. Diam-diam Kang Hana ini ngikutin kemana Kim Doki pergi. Tapi rupanya Kim Doki udah tau dong kalau dia ini lagi diikutin sama Kang Hana. Tapi di akhir ini Kim Doki udah lengah nih, karena ternyata Kang Hana ini udah tau dan ngeliat Kim Doki membawa taksi mewah ke tempat Pak Jang nih. Gak tau kenapa ya, rasanya itu kurang gerget aja sama peran Esom di drama ini. Karena perannya disini sebagai Kang Hana masih gitu-gitu aja. Oke, di sisi lain, kalau ngomongin soal Beksumi, selain dia ini menjalin kerjasama dengan Pak Jang dengan mengambil keuntungan lewat memenjarakan penjahat yang diculik oleh taksi mewah, Beksumi ini juga mulai bertindak sebagai perantara untuk transplantasi organ ilegal. Dari sini udah mulai nunjukin kekhianatan ya, dengan dia ini mencoba menjual kornea docul. Nah, Pak Jang ini sudah mulai murpani sama Beksumi. Karena pengakuan Beksumi, docul ini sudah dibunuh dengan menjual korneanya. Oke, teman-teman, kira-kira gitu aja ringkasan dari episode 10. Mau tau gimana nasib Mas Doki di tangan Kang Hana? Jangan lupa saksikan taksi driver next episode ya. Oke, sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Terima kasih.